Saya melakukan pemeriksaan intensif terhadap pesinetron Ridho Ilahi saat narkoba Polres Jakarta Barat berhasil menangkap 3 orang bandar narkoba sekaligus pemasok sabu terhadap Ridho Ilahi. Petugas kepolisian Unit Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat akhirnya berhasil menangkap pemasok narkoba jenis sabu terhadap pesinetron Ridho Ilahi. Pelaku berinisial AK yang bekerja di rumah produksi Sinatron merupakan pemasok sabu diamankan di daerah Bandung, Jawa Barat. Tak hanya itu saja, petugas turut mengamankan 2 orang pria berinisial SH dan RO di Kota Depok yang merupakan bandar narkoba. Ketiga pelaku pun langsung dikelandang ke Polres Jakarta Barat dengan barang bukti sejumlah paket sabu. Ya, sementara ini kami belum bisa memastikan tapi kami akan dalami di dalam pemeriksaan kaitannya karena berdasarkan keterangan awal yang kami dapatkan baik dari RI maupun setelah kami melakukan penangkapan terhadap AK memang yang bersangkutan itu merupakan salah satu kru di produksi In-House. Petugas terus melakukan penyelidikan di lokasi syuting yang diduga dijadikan tempat transaksi narkoba bagi kalangan artis di kawasan Bandung, Jawa Barat. Dari Jakarta, Mipta Hulgani melaporkan terima kasih telah menonton!